Assalamualaikum semuanya, semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semuanya, amin ya robbal alamin Abu Nawas menjual baginda raja sebagai buddha Imbas dari perbuatan Abu Nawas ini ternyata mengundang reaksi kemarahan yang amat besar Tendhati baginda sudah memaafkan, tapi rasa tongkol dalam hati baginda belum bisa lenyap Baginda yang sedang marah besar kemudian memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Abu Nawas Para prajurit pun segera bergerak menuju rumah Abu Nawas Setibanya di sana, para prajurit tidak mendapati Abu Nawas di rumahnya Mereka hanya menjumpai istrinya Mana Abu Nawas? Tanya salah satu prajurit Tidak tahu Tuhan, Abu Nawas tidak ada di rumah Jawab istrinya Karena tidak percaya, mereka memaksa masuk ke dalam menggeledah rumah Abu Nawas Mengetahui Abu Nawas memang tidak ada di rumah Para prajurit istana langsung pergi Mereka terus mencari keberadaan Abu Nawas Warung kopi yang biasa jadi tongkrongan Abu Nawas Tak luput dari penggeledahan para prajurit istana Sementara Abu Nawas yang baru pulang ke rumah Mendapati istrinya tanpa kemetaran Kenapa kau terlihat ketakutan begitu? Tanya Abu Nawas Suamiku, para prajurit kerajaan tadi mencarimu dan menanyakan keberadaanmu Mereka sama sekali tidak terlihat ramah seperti biasanya Jawab istrinya Waduh, gawat ini Ternyata beginda raja menaruh dendam kepadaku Sahut Abu Nawas Memangnya apa yang telah kau lakukan wahai suamiku? Tanya istrinya kembali Kemarin aku menjual beginda raja sebagai buddha kepada seorang berdui Jawab Abu Nawas Apa? Kamu bisa dihukum gantung karena perbuatanmu ini Ucap istrinya kaget Saya melakukannya agar beginda tahu bahwa ada praktek jual-beli buddha di negeri ini Ujar Abu Nawas Lalu, apa yang akan kita lakukan? Kali ini kamu pasti tidak bisa lolos dari hukuman beginda Kata istrinya penuh khawatir Sejenak, Abu Nawas duduk terdiam Ia kembali memutar otaknya agar bisa lolos dari hukuman mati Pandangan matanya terus menoleh kesana kemari mencari inspirasi Setilas, ia melihat ada kain putih yang tertata rapi di atas meja Aku tahu, aku tahu, aku mendapat idu cemerlang Ucap Abu Nawas kegirangan Tipu muslihat pun segera dimulai Abu Nawas menyuruh istrinya berpura-pura menjerit sambil menangis Tidak berapa lama kemudian Para tetangga dibuat geger mendengar ceritan istrinya Abu Nawas Mereka beramai-ramai mendatangi rumah Abu Nawas Apa yang terjadi? Kenapa kamu menjerit dan menangis seperti itu? Tanya salah satu tetangganya Suamiku, Abu Nawas telah meninggal dunia Jawab istrinya sambil terus menangis Kabar itu pun langsung tersebar dan sampai ke telinga Raja Harun al-Rosid Betapa terkejutnya Baginda Raja mendengar berita itu Kemarahan dan kegeraman pada Abu Nawas pun mendadak luntur Yang ada hanya rasa iba Mengingat Abu Nawas selalu menghidur dan menyenangkan dirinya Lalu Baginda Raja pergi bertarsia bersama dengan rombongan berikut seorang tabib Tabib itu kemudian memeriksa Abu Nawas dan mengkonfirmasi bahwa Abu Nawas memang telah mati beberapa jam yang lalu Melihat sendiri tubuh Abu Nawas terbucur kakutak berdaya Baginda merasa terharu dan meneteskan air matanya Ia pun bertanya kepada istri Abu Nawas Apakah ada pesan terakhir untuk saya? Ada paduka yang mulia? Jawab istri Abu Nawas Suami hamba memohon agar subilah kiranya Baginda Raja mengampuni semua kesalahannya di depan rakyat Permintaan itu pun dikabulkan Baginda Raja Ia kemudian mengumpulkan rakyatnya di depan rumah Abu Nawas Wahai rakyatku, dengarkanlah bahwa aku Raja Harun al-Rosid telah memaafkan Abu Nawas dari dunia hingga akhirat Dan kalianlah sebagai saksinya Setelah pidato selesai Abu Nawas yang sedang di dalam keranda dan terbungkus tain hijau Tiba-tiba bergoyang keras dan terdengar suara dari dalam Alhamdulillah Kontan saja kejadian itu membuat pengusung jenazah lari terpirit-pirit Kemudian dari dalam keranda terlihat Abu Nawas bangkit berdiri seperti mayat hidup Suasana pun menjadi gaduh Sebagian warga yang berkumpul ada yang lari ketakutan Kamu, kamu hidup lagi Abu Nawas Ucap Baginda kemetaran Benar, hamba masih hidup Baginda Raja Dan sekarang hamba mengucapkan terima kasih karena Baginda telah memaafkan kesalahanku Jawab Abu Nawas sambil cengengesan Jadi engkau masih hidup Abu Nawas Tanya Baginda Raja masih tak percaya Iya Baginda, ini buktinya hamba masih bugar dan kini perut hamba merasa lapar Jawab Abu Nawas sembari mengambil kue yang ada di piring Dasar kau Abu Nawas Ilmu apa yang engkau gunakan sehingga engkau benar-benar terlihat seperti sudah mati Tanya Baginda Raja Bahkan tabib yang aku bawa juga mendeteksi bahwa kamu memang sudah mati Rahasia dong Paduka Raja Ini ilmu warisan dari Maha Guru Sufi Guru hamba yang sudah meninggal dunia Jawab Abu Nawas Wahai Abu Nawas Ajarkanlah ilmu itu kepada aku Desak Baginda Raja Tidak bisa Baginda Raja Karena hanya guru hamba yang mampu melakukannya Hanya guru saya yang bisa mengajarkannya Hamba tidak bisa Ungkap Abu Nawas Dasar, kamu pelit Abu Nawas Sahut Baginda dengan nada geram Atas kejadian itu Baginda tak bisa lagi menghukum Abu Nawas Karena ia sudah berjanji di hadapan rakyatnya Untuk memaafkan segala kesalahan Abu Nawas Cerita berikutnya Bagi para pecinta kisah-kisah sahabat nabi Tentunya sudah tidak asing Bila mendengar nama Nu'aiman Beliau adalah salah satu sahabat nabi yang paling jenaka Bukan hanya para sahabat yang pernah dikerjai Bahkan Rasulullah sendiri pernah mengalaminya Padahal saat itu Rasulullah sedang berduka Tapi berkat keisengan Nu'aiman Rasulullah justru kembali ceria Saking lucunya sahabat Nu'aiman Rasulullah sampai mengatakan Bahwa Nu'aiman akan memasuki surga dengan tertawa Bahkan ketika sahabat Nu'aiman wafat Dan ditanya oleh malaikat kubur Jawaban beliau membuat Rasulullah tertawa Suatu ketika saat Nu'aiman wafat Rasulullah termasuk yang menggafani Dan turun ke liang lahat Nu'aiman Usai pemakaman selesai Dan semua yang tak siap bubar Rasulullah menyuruh sahabat yang lain Untuk ikut bubar Namun Rasulullah tetap di atas Pusara kubur Nu'aiman Itu dikarenakan beliau ingin menyaksikan Nu'aiman Ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir Tak berselang lama Datanglah malaikat mungkar dan nakir Menghampiri Nu'aiman Saat malaikat mungkar dan nakir Bertanya siapa Tuhanmu Nu'aiman menjawab Allah Tuhanku Pertanyaan selanjutnya Nu'aiman kembali ditanya Siapa Nabimu Akan tetapi Nu'aiman meminta pertanyaan itu diulang Kemudian kedua malaikat tersebut Mengulanginya dengan suara keras Mendapat pertanyaan Siapa Nabimu dengan suara keras Nu'aiman membalasnya Jangan keras-keras Nanya siapa nabi saya Soalnya beliau sedang mengintip kita di atas Ujar Nu'aiman Menyaksikan hal itu Rasulullah pun tertawa Demikianlah kisah lucu Nu'aiman Saat ditanya malaikat mungkar dan nakir Cerita berikutnya Dikisahkan Abunawas yang terkenal sebagai penyair ulung Menulis sair yang isinya mengkritik penguasa Kemudian sair tersebut dibacanya di tengah-tengah pasar Di hadapan halayak ramai Salah satu pengawal istana yang kebetulan melintas Langsung merebut kertas yang dibaca Abunawas Akan aku laporkan perbuatanmu Ancam pengawal istana Silahkan laporkan saja Balas Abunawas cengengesan Maka pergilah pengawal istana Menghadap Baginda Raja Paduka yang mulia Abunawas telah berbuat kesalahan Lapor pengawal istana Apa kesalahannya Tanya Baginda Raja Dia membuat sair mengkritik paduka Dan dibacanya di hadapan orang-orang Jawab pengawal istana Apa isi sairnya Tanya Baginda Raja kembali Kemudian pengawal itu Memberikan secari kertas Yang berisi sair tersebut Setelah Baginda Raja Membaca sampai selesai Ia pun menjadi murka Kurang ajar Abunawas Dia akan aku beri pelajaran Kata Baginda Raja Geram Karena saking emosinya Baginda Raja sendiri Yang akan menangkap Abunawas Ia pun keluar istana Dan mencari keberadaan Abunawas Sementara Abunawas Yang mengetahui dirinya dalam bahaya Mencoba kabur untuk bersembunyi Setelah berlari kesana kemari Akhirnya ia melihat sebuah majlis Dimana majlis tersebut Terdapat sekelompok ulama Yang tengah berdoa Wahai seh Tolonglah aku Aku sedang dikejar penguasa yang zalim Kata Abunawas memohon Para ulama itu pun Lalu menyuruh Abunawas Untuk duduk bersembunyi Di tengah-tengah mereka Tidak berapa lama Datanglah Baginda Raja Awalnya Baginda Raja Merasa segan Karena dihadapannya Adalah para ulama Yang sangat beliau hormati Tapi akhirnya Baginda Raja Memberanikan diri bertanya Wahai seh Apakah kalian melihat Abunawas Para ulama ini Tidak mengetahui Bahwa yang dimaksud Abunawas penguasa zalim Adalah Baginda Raja sendiri Mereka pun lalu Menunjukkan keberadaan Abunawas Oh dia ada di tengah-tengah kami Paduka yang mulia Katanya Dia sedang bersembunyi Dari kejaran penguasa zalim Jawab salah satu ulama Mendengar jawaban tersebut Baginda Raja menjadi bingung Kalau ia menangkap Paksa Abunawas Maka ia akan dianggap Penguasa zalim Di hadapan mereka Sedang mereka adalah Para ulama yang sangat alim Dan dihormati Di seluruh Bagdad Dengan perasaan kecewa Baginda Raja terpaksa Mengurungkan niatnya Dan pergi meninggalkan Majelis tersebut Awas kau Abunawas Di lain waktu Aku pasti akan menangkapmu Batin Baginda Raja Untuk sementara waktu Abunawas pun Akhirnya bisa bernafas lega Karena pada hari itu Baginda Raja Tidak jadi menangkapnya Cerita berikutnya Dikisahkan Seorang menteri istana Mempunyai anak Yang suka menabuh Herbana Mungkin hal ini Sekilas terlihat wajar Tapi Di balik kebiasaannya itu Membuat orang tuanya Sangat terganggu Bagaimana tidak Baik siang Maupun malam Si anak Tak mau berhenti Menabuh Herbana Perilakunya ini Tentu saja Membuat orang tuanya Resah Setiap malam Saat menjelang istirahat Si anak Masih saja Menabuh Herbana Ia akan berhenti Manakala Dirinya sudah Mulai mengantuk Begitu juga Saat siang hari Di saat Suasana Terik matahari Yang panas Si anak Menabuh Herbana Tanpa henti Karena Sudah tidak Tahan Dengan perilakunya Ayahnya Yang seorang menteri Mencoba Menasehati Tapi si anak Tidak berduli Sehingga Membuat Ayahnya Emosi Lalu Rebana Yang ada Di tangan Anaknya Segera Direbut Dan Dibuang Melihat Hal itu Anaknya Langsung Mengamuk Ia berteriak Semalaman Sampai Bagi Bahkan Sampai Nekat Akan Terjun Kesumur Untunglah Beberapa Pelayan rumah Segera Menghalau Niat Anak Sang Menteri Atas Kejadian Ini Dengan Sang Terpaksa Tuan Menteri Mengembalikan Rebana Kepada Anaknya Si anak Pun Kembali Ceria Dan Menabuh Rebananya Tanpa Henti Suatu Ketiga Salah Satu Pelayannya Menghadap Tuan Menteri Ampun Tuan Menteri Sepertinya Anak Tuan Diganggu Makhluk Halus Sebab Perilaku Dan Kebiasaannya Tidak Wajar Kenapa Tuan Tidak Minta Bantuan Orang Pintar Atas Si Pelayan Menyarankan Atas Saran Si Pelayan Maka Dipanggil Seorang Tabib Untuk Menyembuhkan Kebiasaan Aneh Anak Tersebut Sang Tabib Menasehati Kepada Si anak Bahwa Jika Dia Terus Menabuh Rebana Akan Melubangi Gendang Telinganya Namanya Saja Anak Kecil Ia Tak Menghiraukan Nasehat Tersebut Karena Usahanya Tidak Membuahkan Hasil Esok Harinya Dipanggil Tabib Yang Kedua Tabib Yang Kedua Mengatakan Kepadanya Bahwa Menabuh Rebana Adalah Kegiatan Suci Dan Harus Dilakukan Hanya Pada Acara Khusus Usaha Ini Juga Menemui Kegagalan Maka Dipanggil Tabib Yang Ketiga Saya Perhatikan Anak Tuan Memang Susah Dikendalikan Lebih Baik Kalian Mengalah Saja Sebagai Orang Tua Tata Tabib Ketiga Mengalah Bagaimana Maksudnya Tanya Tuan Menteri Biarkan Anak Tuan Menabuh Rebana Sesuka Hati Dan Agar Tuan Sekeluarga Tidak Terganggu Tutup Telinga Kalian Dengan Kapas Saran Tabib Ketiga Namun Saran Saran Tersebut Ditolak Mentah Mentah Oleh Keluarga Tuan Menteri Hari Berikutnya Tuan Menteri Memanggil Tabib Yang Keempat Sang Tabib Membawakan Buku Yang Berisi Cerita Dongeng Anak Ia Pun Mendekati Anak Tuan Menteri Dan Membacakan Cerita Yang Ada Dalam Buku Tersebut Awalnya Si Anak Tertarik Tapi Akhirnya Ia Memilih Untuk Kembali Menabuh Rebana Usaha Tabib Keempat Pun Dianggap Begal Begitu Juga Dengan Tabib Yang Kelima Meskipun Sang Tabib Membacakan Mantra Si Anak Tetap Saja Tidak Menunjukkan Perubahannya Hal Ini Membuat Tuan Menteri Kewalahan Menghadapi Anak Satu-satunya Hingga Akhirnya Terlintas Di Benaknya Untuk Meminta Bantuan Kepada Abu Nawas Maka Pergilah Tuan Menteri Menemui Abu Nawas Ia pun Menceritakan Permasalahan Yang Sedang Ia Alami Setelah Mendengar Keluhan Tuan Menteri Abu Nawas Kemudian Bertanya Di Rumah Tuan Apakah Ada Palu Dan Bahat Mendengar Pertanyaan Tersebut Tuan Menteri Menjadi Heran Ada Tapi Apa Hubungannya Abu Nawas Kata Tuan Menteri Balik Bertanya Nanti Tuan Juga Akan Tahu Ayo Lebih Baik Kita Segera Ke Rumah Tuan Ajak Abu Nawas Singkat Cerita Sampailah Abu Nawas Di Rumah Tuan Menteri Disana Abu Nawas Terus Memperhatikan Si Anak Yang Tengah Asik Menabu Rebana Tanpa Henti Abu Nawas Lantas Berkata Kepada Tuan Menteri Mana Palu Dan Pahatnya Tanya Abu Nawas Tuan Menteri Pun Segera Memberikannya Abu Nawas Lalu Mendekati Si Anak Dengan Membawa Palu Dan Pahat Saya Perhatikan Kamu Semangat Sekali Menabuh Rebana Tanya Abu Nawas Iya Karena Bunyinya Keras Dan Merdu Jawab Si Anak Benarkah Saya Jadi Penasaran Ingin Tahu Apa Yang Ada Di Dalam Rebana Itu Coba Kamu Congkel Isinya Balas Abu Nawas Sambil Memberikan Palu Dan Pahat Kepada Anak Tersebut Si Anak Yang Juga Penasaran Menuruti Apa Yang Dikatakan Abu Nawas Si Anak Langsung Memahatnya Dengan Palu Sehingga Membuat Rebana Tersebut Pecah Dan Tidak Bisa Lagi Digunakan Si Anak Pun Hanya Bisa Menyesali Nasibnya Ia Mau Menangis Dan Mengamuk Tapi Tidak Berani Karena Yang Merusak Rebananya Adalah Dia Sendiri Cerita Berikutnya Dikisahkan Suatu hari Baginda Raja Mengundang Beberapa Ulama Untuk Berkumpul Di Istananya Tentu Tentu Saja Abu Nawas Juga Tak Ketinggalan Hadir Dalam Pertemuan Tersebut Tujuan Baginda Raja Mengundang Mereka Untuk Membahas Tentang Berbagai Masalah Hukum Hukum Agama Dengan Begitu Beliau Tetap Bisa Menimba Ilmu Tanpa Harus Meninggalkan Istananya Ulama Fikih Menyampaikan Keilmuannya Seputar Halal Haram Dalam Hukum Agama Ulama Tauhid Menyampaikan Keilmuannya Seputar Keesaan Allah Beserta Kekuasaannya Yang Meliputi Alam Semesta Begitu Juga Dengan Ulama Selanjutnya Setelah Masing-masing Ulama Menyampaikan Ilmu Sesuai Dengan Bidangnya Kini Tibalah Giliran Abu Nawas Karena Bingung Harus Menyampaikan Apa Abu Nawas Pun Berkata Ampun Paduka Yang Mulia Apa Yang Ingin Paduka Dengar Dari Saya Saya Rasa Para Ulama Ini Sudah Menyampaikan Semuanya Ujar Abu Nawas Kalau Menurutmu Demikian Baiklah Berarti Sekarang Waktunya Tanya Jawab Balas Baginda Raja Abu Nawas Apa Yang Kau Ketahui Mengenai Rizki Tanya Baginda Raja Kepada Abu Nawas Kita Mengurus Mengurus Lain Ini Berdasarkan Hadis Nabi Yang Berbunyi Andai Kalian Bertawakal Kepada Allah Sebenar Benar Tawakal Niscaya Allah Akan Berikan Rizki Kepada Kalian Sebagaimana Dia Memberikan Rizki Kepada Burung Yang Pergi Dalam Keadaan Lapar Lalu Pulang Dalam Keadaan Kenyang Kata Abu Nawas Menjelaskan Ternyata Pandangan Abu Nawas Mengenai Rizki Tidak Sependapat Dengan Para Ulama Yang Hadir Wahai Abu Nawas Seandainya Seekor Burung Tidak Keluar Dari Sangkarnya Bagaimana Mungkin Ia Akan Mendapatkan Rizki Tanya Salah Satu Dari Mereka Untuk Mendapatkan Rizki Dibutuhkan Usaha Dan Kerja Keras Abu Nawas Rizki Itu Tidak Datang Sendiri Melainkan Harus Dicari Dan Didapatkan Melalui Sebuah Usaha Timpal Yang Lain Tapi Abu Nawas Bersikukuh Dengan Pendapatnya Sehingga Terjadilah Sedikit Perdebatan Di Antara Mereka Tak Ingin Debat Berkepanjangan Abu Nawas Selalu Berkata Begini Saja Besok Kita Berkumpul Lagi Disini Dan Buktikan Pendapat Kalian Di Hadapan Paduka Raja Usul Abu Nawas Para Ulama Ini Pun Sepakat Dengan Tawaran Abu Nawas Tersebut Abu Nawas Dan Para Ulama Kemudian Pamit Kepada Baginda Raja Meninggalkan Istana Setelah Berpamitan Kepada Baginda Raja Abu Nawas Pun Segera Pulang Ke Rumahnya Sebab Ia Harus Mengajar Murid Murid Sementara Para Ulama Ini Sibuk Mencari Cara Untuk Membuktikan Pendapat Mereka Hingga Pada Akhirnya Saat Mereka Berjalan Pulang Menyusuri Sebuah Desa Mereka Melihat Penduduk Setempat Sedang Panen Buah Kurma Kemudian Terbesitlah Niatan Para Ulama Untuk Membantu Warga Setelah Selesai Dengan Pekerjaannya Para Ulama Ini Mendapat Imbalan Beberapa Ikat Buah Kurma Dari Warga Setempat Mereka Senang Bukan Main Para Ulama Ini Senang Bukan Karena Mendapatkan Kurma Tetapi Karena Memiliki Alasan Untuk Menyampaikan Kepada Abu Nawas Dan Baginda Raja Bahwa Pendapat Mereka Soal Rizki Adalah Benar Kita Mendapatkan Buah Kurma Karena Kita Berusaha Dan Bekerja Sedangkan Abu Nawas Hanya Diam Di Rumah Mana Mungkin Dia Mendapatkan Kurma Ini Menunjukkan Bahwa Rizki Bisa Didapatkan Bila Mencarinya Dan Bekerja Jadi Pendapat Kita Sudah Benar Besok Kita Bawa Kurma Ini Sebagai Buktinya Kita Tunjukkan Kepada Abu Nawas Dan Baginda Raja Kata Salah Satu Ulama Kepada Kawannya Maka Pada Keesokan Harinya Para Ulama Ini Datang Ke Istana Sesampainya Di Sana Ternyata Sudah Ada Abu Nawas Duduk Di Hadapan Baginda Raja Melihat Para Ulama Sudah Datang Baginda Raja Segera Menyambut Kemarilah Silahkan Duduk Tuan Tuan Sambut Baginda Raja Mereka Pun Lalu Duduk Bersebelahan Dengan Abu Nawas Salah Satu Dari Mereka Kemudian Berkata Ampun Paduka Yang Mulia Sesuai Dengan Janji Kami Kami Membawakan Bukti Atas Pendapat Kami Kami Rasa Pendapat Abu Nawas Kurang Tepat Paduka Justru Pendapat Kamilah Yang Lebih Tepat Mendengar Hal Itu Baginda Raja Pertanya Dukti Apa Yang Kalian Bawa Para Ulama Ini Segera Menunjukkan Beberapa Ikat Buah Kurma Dan Meletakkannya Di Hadapan Abu Nawas Dan Baginda Raja Buah Kurma Ini Kami Dapatkan Karena Kemarin Kami Bekerja Membantu Warga Panen Kurma Jadi Mengenai Pendapat Abu Nawas Yang Mengatakan Seseorang Cukup Bertawakal Dengan Benar Nanti Rizki Akan Datang Sendiri Kami Rasa Pendapat Tersebut Kurang Tepat Paduka Pendapat Kamilah Yang Lebih Tepat Karena Rizki Itu Harus Dicari Seandainya Kami Tidak Bekerja Membantu Warga Kurma Ini Tentu Tidak Akan Sampai Di Tangan Kami Sedangkan Abu Nawas Kemarin Hanya Berdiam Kiri Di Rumah Apakah Abu Nawas Mendapat Kurma Seperti Kami Tentu Saja Tidak Paduka Karena Kemarin Abu Nawas Tidak Bekerja Kata Mereka Menjelaskan Yang Kalian Katakan Itu Benar Sekali Saya Sependapat Dengan Kalian Sahud Baginda Raja Bagaimana Denganmu Abu Nawas Apakah Kamu Masih Membantahnya Tanya Baginda Raja Kepada Abu Nawas Mendengar Itu Abu Nawas Hanya Tersenyum Seraya Mengambil Kurma Dan Mencicipinya Kemudian Ia pun Berkata Kemarin Aku Memang Hanya Di Rumah Seharian Karena Aku Harus Mengerjakan Tugasku Sebagai Guru Yaitu Mengajar Murid-muridku Ilmu Agama Dan Hari Ini Saat Kalian Bercerita Tentang Kurma Tiba-tiba Saya Jadi Kepengin Alhamdulillah Kalian Datang Bukan Hanya Membawa Ceritanya Saja Tapi Juga Membawa Serta Buah Kurmanya Untukku Bukankah Ini Juga Bagian Dari Rizki Yang Datang Tanpa Sebab Seperti Yang Saya Ucapkan Dulu Paduka Cukup Dengan Tawakal Yang Benar Kepada Allah Misjaya Allah Akan Berikan Rizki Lakukan Yang Menjadi Tugasmu Selanjutnya Biarkan Allah Yang Mengurus Lainnya Dan Saya Melakukan Tugasku Sebagai Guru Lalu Allah Mengirim Kalian Membawakan Kurma Untukku Ucap Abu Nawas Tak Mau Kalah Mendengar Penjelasan Abu Nawas Mereka Pun Langsung Tertawa Satu Sama Lain Kamu Memang Cerdik Abu Nawas Puji Baginda Raja Sementara Para Ulama Ini Meskipun Berbeda Pendapat Mereka Tak Saling Menyalahkan Dan Membenarkan Pendapatnya Sendiri Begitulah Indahnya Islam Apabila Saling Menghormati Perbedaan Pendapat Sampai Disini Dulu Perjumpaan Kita Semoga Anda Terhibur Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh